Sosokan mau ke Cina, tapi gak bisa bahasa Cina. Haa, Xin Futang. Suha si boba. Aifera si lin. Nih kokokok bento. Haa. Tapi gak bisa bahasa Cina. Haa, Xin Futang. Tau gak apa yang lucu? Tau gak apa yang bikin gue marah? Lu suka kulit putih gue. Lu suka makanan gue. Lu suka angpau gue. Apa? Tapi abis itu lu hina-hina bahasa gue. Lu hina-hina bahasa gue yang bagian dari budaya gue. Terus bud minta maaf. Lu cuma ngomong. Maaf ya, gue gak ngerti artinya. Gue cuma ikut-ikutan tren. Abis itu lu gak take down videonya, gara-gara views sama likes-nya banyak. Yang gue liat sih lu udah bukan anak kecil. Lu just-just orang gede. Benerin sikap lu lah. Paling dikit, minta maaf dengan benar. Kalo kalian tau trennya, trennya tuh kayak gini. Contoh ya, mau ke Korea tapi gak bisa bahasa Korea. Terus dia menggunakan dan membicarakan bahasa Korea dengan baik dan benar. Kalo cowok ini, dia bilang mau ke Cina tapi gak bisa bahasa Cina. Terus dia ngomong brand-brand asal-asalan. Contoh hog band, yang bahkan bukan brand Cina. Ini adalah rasisme yang dibuat dalam form jokes, becandaan. Ini adalah salah satu hal yang membuat rasisme sangat dinormalikasikan di dalam Indonesia. Ini adalah alasan kenapa rasisme kadang tidak dianggap sama sekali dalam Indonesia. Gue sebagai Cina sendiri sering sekali mendapatkan rasisme dari gue kecil di dalam Indonesia. Dan jujur kalo kalian dalam comment section itu bilang, Lu baperan banget sih, lu sensitive banget sih. Gak apa-apa. Tapi tolong jangan hate komunitas gue dengan kata-katanya seperti, Ah Cina mah emang gini. Gue juga pengen tetangga Cina. Dan gue gak pernah ngajak main karena gue gak suka. Cina mah emang gak usah diajak lagi lah kalo ada tren-tren kayak gini. Lu boleh hate ke gue, tapi jangan hate komunitas gue. Karena komunitas gue punya hak untuk ngerasa seperti ini. Kita ngerasa... Lucu banget loh. Rasismenya lucu banget loh. Gue seneng banget. Seneng banget gue. Seneng banget lo yang rasis. Lo bilang Indonesia tempat untuk banyak budaya. Tapi lo gak bisa terima gue karena gue Cina. Kan aneh. Rasismenya dimana? Disini kan? Bener kan gue? Oke gue kasih konteks ya kata-kata gue yang ini. Gue tau bener dan semua orang tau. Kalo di Indonesia, mereka sangat mengglorifikasi kulit putih. Sampai-sampai ada tren yang sengaja bikin lo hitam biar lo jadi putih. Berbinar. Gue mah ngomong gini karena bener. Banyak banget orang yang suka rasis ke gue karena mata gue sipit. Tapi abis itu bilang, Eh tapi kulit lo emang cantik sih. Putih banget. Ini sering banget dan gue ngerasain sendiri. Banyak orang yang ngerasain sendiri. Jadi konteksnya itu ya. Bukannya gue bilang kalo gue cakep karena gue putih. Bukannya gue bilang karena gue lebih suka diri gue atau orang lain lebih suka diri gue karena gue putih. Tapi emang faktanya kulit putih diglorifikasikan di Indonesia. Saking gue cuman dibilang cantik, cuman di bagian kulit gue doang. Gue pas kecil gak suka sama kulit gue. Gue pengen hitam. Sekarang baru gue bisa ngerasain self-love dan bisa sayang sama kulit gue sendiri. Karena emang se-edan itu Indonesia. Percaya atau enggak? Gue berbicara seperti ini sebagai orang keturunan Chinese yang berdarah Indonesia dan juga Chinese. I love Indonesia. But the people, they don't love me. As a Chinese person. Lo gak bisa panggil komunitas gue sensitif. Lo gak bisa gitu coy. Enggak pas ada kerusuhan Mei 1998 yang bahkan banyak banget orang yang enggak tahu. Enggak pas negara ini belum pernah minta maaf atas kejadian Mei 1998. Pas orang Chinese dibunuh, diperkosa, dicuri, dibakar rumahnya. Orang-orangnya disiksa. Enggak pas anak-anak Chinese di daerah-daerah pelosok dibuli mati-matian. Lo gak bisa gitu sama komunitas gue. Kita punya hak buat ngerasain gini. Saat rasisme yang ditujukan kepada kita dijadikan bacandaan, itu menormalisasikan segala hal yang sudah terjadi. Gue bukan lebay. Tapi emang bacandaan inilah yang menjadikan semua hal normal. Bukalah mata kalian. Enggak semua hal adil di sini. Saat ketidakadilan, ada pas di depan mata kalian. Masa kalian masih mau nutup mata? Coba lo buka Google, lo baca. Kerusuhan Mei 1998. Pernah gak negara ini minta maaf atas hal itu? Gue setuju sih sama kata-kata lo. Emang faktanya orang Indo kurang menghargai orang Cina. Kulit gue, makanan gue diglorifikasi. Dibilang cantik, dibilang enak. Tapi di saat orang-orang gue mengalami rasisme, dihina, diperjelek, dijadikan bercandaan, gak ada yang mau membela kita. Bahasa yang gue gunain di situ kontekstual ya. Gue bilang di situ adalah orang-orang Indonesia yang kurang teredukasi, suka sekali bilang mereka suka kulit putih, mereka suka makanan Chinese, mereka suka angpau. Tapi di waktu yang sama, mereka menutup mata dengan apa yang terjadi terhadap orang-orang Chinese. Mereka melakukan bercandaan-bercandaan rasis, terus mereka nutup mata terhadap hal-hal yang lain. Seperti kita, gak ada. Ini adalah fakta yang lo gak ngalamin, tapi gue ngalamin, keluarga gue ngalamin, dan banyak sekali orang ngalamin. Hai, gue baru aja nge-private account gue karena banyak banget yang komen di posan gue dan gujur gue kurang suka. Tapi kalau kalian mau, kalian boleh langsung nge-DM gue kalau mau ngobrol atau beropini tentang hal ini ke gue. Terima kasih ya, guys. Terima kasih.